Nah Coach, ngomong-ngomong memanah, ada gak sih tips dan triknya? Terus sama susah gak sih, kayak memanah hati perempuan gitu Coach? Waduh, pertanyaan luar biasa ini. Kalau tips and trik sebetulnya ada banyak ya, ada banyak. Jadi itu tergantung proses. Tapi kalau memanah hati perempuan, kayaknya harus niatnya dulu ya. Harus niatnya dulu ya, gitu. Berani apa enggak? Halo Sobat Devans, kembali lagi dengan saya, Nicholas. Di acara favorit kalian yaitu, Yowis, yow waktunya nanti sesehat. Nah, untuk kamu yang suka atau tertarik dengan olahraga memanah, hari ini kita ke datangan tamu dari Jakarta Triklub, yaitu Coach Dana. Halo Coach. Nah Coach, kita kan mau sharing seputar tentang archery. Nah, Coach ini kan dari Jakarta Archery Club. Bisa cerita gak sih latar belakangnya? Latar belakang Jakarta Archery Club ya? Oke. Pertama, sebetulnya Jakarta Archery Club itu hadir dari sebuah konsep bagaimana mengenalkan panahan kepada masyarakat umum, tetapi melalui cara yang berbeda. Karena dulu tuh biasanya, atlet-atlet panahan atau olahraga panahan ini, dikenalkannya itu hanya dari atlet atau dari orang tua ke anaknya, atau ke saudaranya, atau pokoknya lingkungannya skupnya cuma keluarga aja. Nah, saya mencoba melakukan sesuatu terobosan, bagaimana mengembangkan, mengenalkan olahraga ini ke masyarakat umum yang lebih luas. Nah, cara yang pertama yang saya lakukan adalah waktu itu saya bikin program namanya Introduction Archery, gitu. Nah, kita sebutnya waktu itu paket main panahan gratis. Jadi siapa aja boleh coba, asal dia booking dulu. Nah, dari situ baru berkembang orang tertarik nih. Biasalah dari mulut ke mulut, mau nyobain olahraga panahan. Nah, kan tadi kan mau memperkenalkan archery ke berbagai kalangan usia, kan? Sebenarnya ada nggak sih batasan usia untuk memanah ini? Kalau batasan usia, biasanya kita ngikutin yang sudah ditetapkan oleh profesor-profesor olahraga ya, ahli-ahli olahraga. Biasanya untuk menghindari cedera usia dini, usia yang baik itu adalah usia 8 tahun. Jadi kalau untuk pengenalan, cuma sekedar main, tahu panahan, itu bolehlah di bawah usia 8 tahun. Tapi kalau untuk dia mulai suka, tertarik, kemudian menjadi hobi, sebaiknya usia yang bagus adalah 8 tahun. Karena apa? Karena di usia 8 tahun itu, psikologis anak itu sudah bisa diarahkan. Jadi manakala kita perintahkan untuk diam di tempat, pasang anak panah, kemudian angkat, tarik, lepas. Jangan ngambil dulu, karena harus nunggu yang lain. Nah, itu usia 8 tahun itu sudah bisa secara psikologis. Oke, oke. Nah, kalau sekarang tuh untuk yang Jakarta Archery Club-nya itu, sudah ada di mana saja sih, Coach? Kalau sudah berapa, membernya sih sudah berapa? Banyak gitu. Oke, kalau sudah ada di mana saja, saat ini ya, khususnya untuk pandemi COVID-19, kita sih untuk sementara stop kegiatan yang ada di Jakarta. Karena di Jakarta itu sering, dari kemarin kan seringnya PSBB lagi, PSBB lagi. Nah, kita sekarang hadirnya untuk saat ini, ada di Sumarekon Maul Bekasi. Nah, di Sumarekon Maul Bekasi itu, kita dipercaya untuk mengelola satu lapangan, yang disebut Archery Range. Kita buka setiap hari di sana. Kalau boleh tau, tiketnya? Tiketnya yang paling murah sih Rp40.000 untuk 30 orang panah. Kemudian, kalau kalian sudah bisa manah, terus pengen latihan lebih lama lagi, kita ada paket namanya Pay & Play. Itu cuma Rp70.000 untuk 2 jam. Tuh, kan murah banget kan, Sobat Advance. Nah, Coach, kita ada pertanyaan lagi nih dari Sobat Advance di rumah. Oke, apa tuh? Misalnya nih, orang kan pengen memanah nih, tapi butuh keterampilan apa saja sih yang bisa kita butuhkan? Keterampilan ya dalam memanah. Nah, yang pertama sih, sebetulnya olahraga panah ini bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Yang pertama, harus mau dulu. Setelah mau, nanti tinggal dateng ke lapangan. Pasti diajarin sama trainer atau Coach yang bertugas hari itu. Berarti pasti didampingi. Pasti didampingi gitu. Untuk pengelalan pertama, pasti didampingi, diajarin teknik dasarnya, dan yang paling penting, kita berupaya memberikan edukasi supaya orang nggak kejepret pada saat pertama kali. Iya, saya dulu pernah main, Coach. Jepret ini sampai biru-biru. Atau itu mungkin tekniknya salah saya. Coach, kalau memanah itu ya, itu tangannya tuh katanya harus kuat ya, harus yang suka nge-gying gitu, biar pegang panahnya tuh teker gitu, nggak letoi gitu. Ah, nggak juga. Yang penting sih, sebetulnya panahan itu bukan olahraga yang pakai ototnya itu pakai otot yang besar-besar. Jadi sebetulnya panahan itu olahraga yang lebih ke endurance, lebih ke bagaimana repetisi pengulangan-pengulangan gerakannya itu selalu sama. Kalau bentuk olahraga fisiknya mungkin sama, hanya volume intensitasnya aja sih yang dibedakan. Oh, betul. Coach, sama kan tadi kan kalau pemula nih, itu jarak dari target ke pemanahnya itu berapa meter ya, Coach? Kalau kita standarnya pakai ukuran sih biasanya 10 meter ya. Jadi 10 meter itu biasanya kita pakai, supaya pertama kalau panahnya mantul, itu tidak mantul langsung mengenai si pemanahnya. Jadi jarak amannya 10 meter. Cuman kadang-kadang gini ya, ada anak yang kecil gitu ya, anaknya nggak terlalu besar, nariknya juga belum kuat gitu, pada saat kita pakaiin busur yang lebih ringan, panahnya nggak nyampe. Jadi akhirnya kita kurangin tuh dari 10 meter, biasanya kita kurangin jadi 8 meter. Nah, kalau paling jago itu berapa meter sih, Coach? Sampai kayak rekor dunia gitu, itu berapa meter? Kalau rekor dunia sebetulnya sih mengacu ke World Archery ya, jadi dia punya standar. Kalau World Archery itu kan ada kategori busur, jenis recurve, itu paling jauh perlombahannya itu 70 meter. 10 meter? Kemudian satu lagi ada compound bow, ada compound, itu 50 meter. Nah, Sobat Advance, kita akan bahas lebih lanjut mengenai panahan bersama Coach Danak setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi tetap di OIS ya, yuk waktunya Indonesia Sehat! Halo semuanya, selamat datang di Advance TV, channel yang paling pas buat kalian yang aware banget soal kesehatan. Di sini kalian bakal dapetin update terbaru seputar tips olahraga, fakta-fakta unik, daya hidup sehat, review produk kesehatan, dan juga sharing seru dari pakar kesehatan secara langsung. Gak cuma itu aja, karena di tiap minggunya akan ada promo produk-produk Advance yang pastinya bakalan murah banget dan bertabur hadiah. Temukan juga segmen kejutan berupa giveaway berhadiah jutaan rupiah. Seru banget kan? Cuma di Advance TV, menjalankan gaya hidup sehat jadi begitu simple and fun. So, tunggu apa lagi? Langsung aja like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Dan mulailah gaya hidup sehat bersama Advance TV. Halo Sobat Advance, kembali lagi di Yowis. Yuk, waktu ini dan bisa sehat. Nah, kita lanjut bincang-bincang lagi yuk, bersama Coach Danang. Oke. Nah, Coach, mau nanya nih, kalau misalnya memanah, ada berapa jarak sih yang bisa dipakai gitu? Nah, kalau dalam memanah ini, ada proses berlatih, ada perlombaan. Jadi, kalau jarak berlatih biasanya mulai dari 10 meter, sampai jarak mengikuti perlombaan. Jadi, ada 10 meter, kemudian ada 15 meter, 20 meter. Nah, menuju perlombaannya, jaraknya ada 30 meter, 40 meter, 50 meter, sampai yang paling jauh 70 meter. Oh, gitu, gitu. Tergantung kategori jenis pusur yang digunakan. Tingkat kesulitan tuh kan beda-beda, Coach. Berapa? Berdasarkan range-nya. Betul. Apa yang kita butuhkan sih, biar bisa mengenai target, tips and trick buat kasih teman-teman di rumah? Oke, ini biasanya yang paling sering ditanyain sama orang nih. Supaya bisa pernah sasaran tepat gitu kan. Apa aja sih faktor pendukungnya. Sebetulnya yang paling utama adalah si pemanahnya dengan peralatan yang digunakan. Jadi, si pemanahnya itu faktor pendukungnya adalah fisiknya dia, sama tekniknya dia. Kemudian kalau faktor peralatan yang digunakan adalah busurnya sama anak-anaknya. Jadi, settingannya harus pas. Kayak tuning-nya ya? Ya, betul lah. Tuning-nya harus pas banget lah. Antara pemanah sama alat yang digunakan. Berarti sebenarnya ini olahraganya tuh yang Coach bilang ya. Bahasa sih, sebetulnya kalau buat orang-orang kan kadang ngeliat panahan itu, ah, begitu doang. Masa nggak bisa sih gitu. Ternyata pasti cobain. Wah, susah ternyata ya. Panahan nggak gampang gitu aja. Nah, biasanya sih saya selalu membahasakan pada mereka bahwa panahan itu tidak semudah yang dilihat, tidak sesusah yang dibayangkan. Oke, oke. Kalau mau jago itu minimal butuh berapa lama sih? Kalau mau jago. Nah, kalau mau jago itu kita lihat progres ya. Proses dan progres. Mau jagonya di jarak berapa dulu? Kemudian mau jagonya pakai jenis busur apa? Tapi mostly sih, kalau untuk bisa manah dengan teknik yang baik dan benar gitu ya, kita nggak bicara jarak dulu ya. Manah, baik, dan benar. Kurang lebih 6 bulan lah. Ada lagi nih pertanyaannya. Ada nggak sih tips dan trik biar kita tuh cepat jago memanah gitu? Selain fine tuning kayak tadi, apa? Kalau mau bisa cepat nih ya, kan kalau ke lapangan ini susah nih. Misal seminggu sekali cuma bisa ke lapangan. Ya, berarti harus latihan di rumah. Nah, latihan di rumah ini nggak harus selalu menggunakan alat busur panah, tapi bisa menggunakan alat bantu yang lainnya. Contohnya misal karet gimnastik ya, rubber gimnastik, atau dumbbell gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan latihan-latihan fisik yang nanti bentuk latihannya langsung kita fokuskan ke otot-otot yang mau digunakan untuk olahraga panah. Nah, ada lagi nih, Coach. Kalau semua olahraga kan pasti mempunyai namanya dampak positif. Oke. Nah, kalau untuk memanah ini, apa sih dampak positifnya? Nah, olahraga panah ini sebetulnya olahraga paling lengkap. Jadi paling lengkap. Kalau bicara kesehatan fisik dan tubuh kita nih, ini olahraganya lengkap. Dari kepala sampai kaki. Tapi kalau bicara, apa sih manfaat yang paling utama dari panahan? Pertama, olahraga ini ngajarin fokus. Fokus itu lebih daripada konsentrasi. Kemudian dia mengajarkan calm, tenang, nggak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Terus dia mengajarkan mental untuk menjadi juara. Jadi artinya, dia bisa mengendalikan dirinya dia sendiri untuk bisa menjadi juara. Juara ini bukan berarti dia harus menang dalam sebuah pertandingan, tapi dia bisa mengendalikan dirinya dia. Dan satu lagi, panahan ini bisa mengajarkan dia untuk jadi pemberani. Karena nggak semua orang berani megang busur, berani masang panah, berani narik, kemudian berani ngelepasin. Takut kejepret. Betul, takut kejepret. Jadi olahraga ini memang benar-benar komplit. Fokus, konsentrasi, kemudian mentalnya dia. Tunggu banget ya. Berarti melatih fisik, dan psikologi juga ya. Betul sekali, betul sekali. Wah, ternyata banyak banget manfaat yang kita dapat dari olahraga memanah ini. Boleh nih saya kapan-kapan diajarin sama Coach Jenang? Boleh dong. Boleh dong. Nah, Sobat Advance, jangan lupa untuk share informasi bermanfaat ini ke keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan kamu juga ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, dan subscribe di bawah ini. Akhir kata, saya Nikolas. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jaga protokol yang berlaku. Yowis! Yuk, waktunya Indonesia sehat! Terima kasih telah menonton!